Nah ini packaging dari cleansing bar nya Jadi disini bener-bener kayak emang biasa aja kayak sabun batangan gitu Oke pertama aku mulai dari cleansing bar nya Jadi ini cleansing bar nya bener-bener bentuk sabun batangan Kayak sabun mandi gitu Dan ini tuh sebenernya menurut aku kurang bersih ya Kurang higienis karena ini kan batangan Dan kita harus kayak sabun-sabun gitu pakai tangan Dan menurut aku kalau kalian mau pakai ini buat cuci muka Kalian bisa potong-potong jadi kecil dulu Jadi dua atau jadi empat Karena itu bakalan lebih higienis Dan kalau kalian lihat di packaging nya Itu tuh ada tulisan AH, BAH, PAH, dan Niacinamide 2% Dan di atasnya juga ada tulisan Real D3 10.000 ppm Jadi emang bahan-bahan utama si produk Sambaimi itu emang ke enam bahan itu Jadi emang bener-bener cocok banget buat muka yang berjerawat Penutusan pokoknya yang bener-bener bermasalah Dengan adanya dia jerawat lah pokoknya Dan menurut aku buat kalian yang ada alergi sama T3 Kan ada yang beberapa orang yang alergi sama T3 atau yang teht-tehan gitu Mungkin kalian bisa hati-hati buat pakai Prodace Sambaimi ini Karena emang toner terus cleansing bar-nya itu emang mengandung T3 Dan untuk yang cleansing bar-nya ini Jujur aku nggak pakai untuk di mukaku Untuk jadi facial wash Karena aku udah takut banget Takut nggak cocok dan takut break out Jadinya aku pakai di bagian dada sama punggung aku Kalau aku mau mandi Karena beberapa ada jerawat-jerawat itu pasti di punggung sama di dada Dan aku lihat perbedaannya Kalau misalnya pakai yang cleansing bar dari Sambaimi ini Pulit lagi Jerawat-jerawat kecil aku itu jadi lebih cepat kering Tapi bekasnya emang nggak langsung ilang Gitu nggak Masih ada Tapi kalau misalnya kita udah misalnya mau mandi Kayak garup-garup-garup Sih usap-usap badan gitu Emang udah tekstur lebih rata Kayak udah nggak ada banyak-banyak-banyak gitu Dan karena aku takut banget break out Sama facial wash ini Takutnya kalau ganti muka Karena aku udah cocok sama Cetaphil Dan aku nggak mau ganti-ganti lagi Karena aku takut lebih parah lagi Kalau misalnya aku ganti-ganti produk untuk cuci muka Nah ini dia Hydromax Cream-nya Packagingnya tuh bener-bener kayak Emang sleek banget Ini teksturnya tuh Kalian bisa lihat Kalau emang bener-bener watery banget Dan kalau di-blend Bener-bener kayak air melting Lanjut aku bahas si moisturizer cream Hydrating cream ini Dari Sambaimi yang namanya Hydromax Cream Atau H7 Nah H7 ini Terinspirasi mungkin dari kanduan Ya jadi kandungan itu ada Hyaluronic Acid Dan Hyaluronic Acid Kayak itu ada 7 macem Jadi H7 Hyaluronic Acid Dan 7 7 macem mungkin ya Dan Emang bener Kalau misalnya Dia tuh Bener-bener sangat melembabkan Kayak Apa yang disebut di ingredients-nya disini Kalau dia punya 7 macem dari Hyaluronic Gimana sih ngomongnya? Karena dia emang punya 7 macem Hyaluronic Acid Nah Kalau kalian tau sendiri Hyaluronic Acid itu emang bagus banget Buat kalian yang kulitnya kering Kalian dia sangat-sangat melembabkan Dan kalau menurut aku ini kayak Ada Ehm Loncak dari batas juga ya Ini punya 7 Boy 7 macem Sedangkan yang adalah Boy yang aku pakai di skincare Itu punya 3 macem dari Eh maksudnya dia Kandungannya Tapi ini dari 3 macem Hyaluronic Acid Ini teksturnya sebenernya Gak thick Sebenernya kayak watery aja Kalau misalnya kalian apply disini Dan kalau misalnya Dibaurin Tuh Bener-bener kayak air Bener-bener kayak Keliatannya Bakalan Apa ya Light gitu loh Rasanya di muka Dan manginya ini kayak Ada-ada tea tree-tee tree-nya gitu sih Padahal Gak ada tea tree-nya sih Kandungannya disini Cuman mungkin dia pakai Frequence-nya Frequence tea tree So karena Menurut aku Si Hyaluronic Acid ini Terlalu greasy Kalau aku pakai Jadi aku masih Selangseling aja Pakai ini Kalau gak pakai face oil Hapal Itu aku Mention di skincare routine aku Itu pokoknya Skincare routine aku kemarin Masih semuanya aku Ikutin Berurutan Sampai sekarang Cuman karena aku lagi Mau cobain si salba ini Kadang Kalau buat malem Hapal oilnya Aku stop Terus aku cobain si Hyaluronic Cream ini Jadi kayak selangseling gantian Dan Selama aku pakai Hyaluronic Cream ini Bagusnya Dia itu gak bikin muka aku Break out Gak bikin muka aku Merah-merah Atau kenapa-kenapa Jadi muka aku Fan-fan aja pakai dia Karena mungkin Dia emang kandungannya Cuman Hyaluronic Acid doang Itu gak sih Ngomongnya Iya jadi dia kandungannya Cuman Yang melembangkan Itu aja Yang tujuh jenis itu Gak ada yang macem-macem Jadi Menurut aku ini so far So good banget Buat Sebuah Hydration Cream Karena dia emang Sebenernya udah melembangkan Cuman kurangnya Dia masih juicy Kalau misalnya kita pakai Siang Atau Pagi hari gitu Kalau yang kita di Indonesia yang panas Next ini tonernya Jadi emang basically biasa aja Tonernya Cuman yang aku suka Emang dia Kayak gampang aja gitu keliatannya Kayak gak ribet gitu Kayak kayak gini Dan yang terakhir Aku bakalan bahas Si toner Miracle toner Dari somebody Yang bener-bener hype abis Yang Kalian pasti udah sering banget Lihat ini Di Instagram Yang di explore Atau dimanapun Semua orang review ini Dan mencoba ini Kalau menurut aku 30 hari Disini nih Maksudnya itu Kita tuh Bakalan lihat Hasilnya Setelah 30 hari Gitu loh Bukan setelah 30 hari Pemakaian Gitu Bedanya kan Setelah 30 hari Pemakaian Otomatis Kita pakai Selama 30 hari Beruntun Tapi kalau misalnya Kita lihat Perbedaannya Selama 30 hari Jadi selama 30 hari Kita lihat aja Tapi Gak setiap hari Kita pakai Gitu Dan kalau misalnya Kalian lihat di Instagram Dia kan ada Short clipnya gitu Yang day 1, day 2, day 3, day 4 Dia pakai itu ya Terus kan keliatan banget Mukanya bener-bener berubah Jadi Celing di hari ke-30 Pertanyaan aku Emang dia bener-bener pakai Selama Beruntun Senin Selasa Rabu Kamis cuma satu minggu Enggak kan Kalian gak tahu kan Dan menurut aku Dan menurut aku Wajarnya sih Kalau buat Exfoliation Toner Kalian apalagi Pemula baru pakai Gitu Kalian bisa coba Kayak Tes patch gitu loh Di muka kalian Kalian ngetes di muka Emang dia tuh cocok Atau enggak Sama muka kalian Nih aku lihat sampai aku Dan aku Kayak dokumentasiin Semua proses Ini rawat aku Tumbuh ya Jadi Aku pakai pertama kali Itu tanggal 5 Agustus Nah 5 Agustus Aku pakai Pagi dan malam Itu masih kayak gini nih Foto Jeret aku Masih emang beruntusan Sebenernya emang Jeret aku tuh beruntusan Cuma dia tuh kayak gak membesar Gitu loh Jadi dia kayak kecil-kecil gitu Terus Ini foto Tanggal 6 Agustus Jadi ini aku foto di sekolah Aku ngaca gitu loh Kayak tiba-tiba kok Nimbul gitu loh Kayak Padahal kemarin pas aku lagi foto yang 5 Agustus ini tuh belum ada gitu Ternyata Besoknya Dia kayak numbuh lagi gitu di sebelahnya Yang gedenya kayak kurang lebih sama gitu Sama kayak yang pertama itu Dan ini fotonya Tunggu aku beberapa kayak Kaget gitu dong Padahal tanggal sebelasnya Aku ada kaca ulang tahun bayangin Aku beberapa kayak stressful Karena itu tuh jerawat yang gede Dan dia tuh dijidat Terus akhirnya ini tanggal 8 Agustus Aku kasih lihat fotonya Disini dia bener-bener udah melendung banget ya Udah kayak bisa dipecahin gitu Nah besokannya tanggal 9 Agustus Dia kayak gini nih Masih melendung Cuman kalo misalnya diliat Dia mata yang putih-putih udah gak ada Cuman masih melendung gitu Ngerti kan Tanggal 10 dia kayak gini Jadi jisalotnya udah merendung Udah kayak Apa sih numenya Udah Kayak dekorannya gitu ya bilang saya Udah kayak yang Merah-merah yang kering gitu Karena darahnya kering ya Jadi aku saranin nih Buat kalian yang mau coba-coba Si toner sampai gini Karena kan dia termasuk Exfoliation toner Walaupun ini termasuk mild Atau termasuk yang bisa dipake tiap hari Menurut aku Mas apa Ada bagusnya buat kalian Itu Apa yang ngehargain buat kalian Ditolongin Jadi kalian jangan maksain Pake setiap hari Karena penasaran Jadi menurut aku Tipsnya itu Cantet Kalo kalian mau pake Exfoliation toner Yang pertama Dipakainya ini cicil Jangan langsung pake setiap hari Karena kalian kayak penasaran Sama hasilnya itu kayak gimana Pus yang kedua Jangan lupa Sama hydration Karena hydrationnya itu Setelah Exfoliation toner itu Bener-bener penting Setelah aku pake Si Sambaimi toner ini Aku tunggu kurang lebih 20 menitan Supaya dia bener-bener meresap ke kulit Dan aku timpah sama Hadalabo Toner Hadalabo Yang Gokyion Lotion Yang warna strip orange Dan akhirnya Masuk ke pengujung video Aku bakalan giveawayin satu set Dari produk Sambaimi Jadi kalian bakalan dapet Tiga produk langsung Jadi kalian bisa puas Cobain facial wash Cobain toner Sama cobain hydration creamnya Dan disini buat satu pemenang Jadi kalian bener-bener dapet tiga ini Secara gratis Dan ongkirnya Aku bayarin Rulesnya gampang banget Yang pertama Kalian harus follow instagram aku Angel Lilt Terus yang kedua Kalian harus subscribe channel aku Terus like Dan tontonin semua video aku Pastinya Terus yang ketiga Kalian repost Foto Sambaimi yang ini Atau kalian bisa Liat di instagram aku Aku bakalan post Disitu kalian bisa screenshot Dan kalian repost Pake hashtag Sambaimi X Angel Jadi disitu aku bisa liat Tuh siapa aja yang udah Apa Ikutin rules aku Jadi aku tinggal scroll-scroll aja Dan aku gak terima Akun-akun yang fake Yang pake second account Atau pake akun online shop Jadi bener-bener Aku mau akun public kalian Akun kehidupan nyata kalian Bakalan tutup giveaway-nya itu 6 September Pengumumannya Aku bakalan kasih 8 September Jadi aku butuh dua hari ya Mungkin Buat ini Supaya aku gak terlalu nepet banget Buat Apa Apa ngelis-ngelis Yang udah Ikutan giveaway aku Advance Top Kekata Aku gak…. Kwaku Aku bak… Aku gak liat Kekupu